... dengan isi kitab-kitab maulid. Jadi kajian ini kelanjutan dari kajian yang kita lakukan pada minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kita bicara tentang fatwa tarjih seputar maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang kitab-kitab maulid atau kitab-kitab maulid. Kitab-kitab maulid atau yang disebut dengan kitab-kitab maulid yang terkenal di Indonesia. Itu ada maulid Ad-Zaibai. Ada maulid apa? Ad-Zaibai. Pembacaannya biasanya disebut Dibaan. Ada kitab maulid Al-Berjanji. Pembacaan kitab maulid Al-Berjanji itu disebut Berjanjen. Ada juga kitab maulid Syarofil Anam. Ada juga kitab maulid namanya Posidah Burda. Semuanya itu terhimpun dalam kitab-kitab maulid Al-Berjanji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi di sisi yang lain ada beberapa isi dari kitab maulid itu yang bertentangan dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Sehingga kalau kita coba simpulkan kandungan atau isi kitab maulid itu tiga. Yang pertama bicara As-Siroh An-Abawiah. Sejarah apa? Nabi. Tapi kadang-kadang ada cerita-cerita yang berdasarkan hadis do'if, lemah bahkan moduk palsu. Yang kedua berisi syair-syair pujian dan sanjungan kepada Nabi. Ini yang biasa disebut Al-Majih. Tapi kadang-kadang hulu berlebih-lebihan. Yang ketiga isinya sholawat kepada Nabi. Tetapi sholawatnya itu tidak ma'thuroh. Tidak dari sholawat yang diajarkan oleh Nabi sendiri. Artinya itu buatan orang. Bukan riwayat apa? Riwayat dari Nabi. Dan sholawat-sholawatnya itu kadang-kadang bertawasul kepada Nabi. Yang mana tawasul kepada Nabi. Ini kalau dalam pemahaman Muhammadiyah itu tidak diperbolehkan. Karena Nabi sudah meninggal. Salah satu contohnya mungkin jenengan pasti sudah hafal. Ya Robi Bil Mustafa Balik Mako Sidana. Itu tawasul kepada Nabi. Ya Robi Wai Tuhanku. Ya Robi Bil Mustafa. Dengan Mustafa. Mustafa itu Nabi. Balik engkau. Sampaikanlah Mako Sidana. Keinginan-keinginan kami. Berarti mintanya kepada Allah. Tapi tak masuk. Terima kasih. Dan di sini. Umruha aka Luluhi. Ah 100. Terima kasih. 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 Adam itu kedudukan yang paling tinggi berarti tebakan malaikat apa salah kemudian malaikat nebak lagi pasti itu Nuh Nuh itu sebab Nur Muhammad selamat dari tenggelam kan gak ada banjir apa bandang dan binasalah orang yang tidak mau mendengar dakwahnya Nabi Nuh termasuk keluarga dan kerabat dekatnya istri dan anaknya Nabi Nuh itu selamat atau tenggelam tenggelam selamatnya Nuh bersama kaumnya yang ada di kapal itu berkat Nur Muhammad Malaikat nebak lagi berarti dia itu Ibrahim Sama Allah dibantah Ibrahim itu sebab Nur Muhammad tadi bisa menegakkan hujahnya kepada penyembah-penyembah patung dan bintang-bintang Bapaknya Ibrahim itu ada yang mengatakan bapaknya ada yang mengatakan kakeknya ya itu kan tukang apa tukang patung sampai Nabi Ibrahim itu sampai Nabi Ibrahim itu suatu saat ingin menghancurkan patung yang ada di kuil itu Pak patung semuanya kan digempur tapi dibiarkan yang paling besar kemudian dikalungi pecoknya gitu Pak kalau kita bodemnya mungkin bahasa sekarang gitu paginya Ibrahim terindikasi sebagai pelaku Pak ditangkap diinterogasi ditanya gitu hei Ibrahim apakah kamu gak pelakunya jawab Nabi Ibrahim apa tidak terus siapa yang melakukan belfanuhu kabiruh yang melakukan yang paling besar pasukannya Raja Namur ketika Ibrahim jawab seperti itu marah sekali hei Ibrahim apakah kamu gak punya utak ung patung kok suruh apa Pak ditanya patung gak bisa ngomong kamu punya utak terima kasih 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 Bawasannya Nabi Muhammad sudah tercipta 2000 tahun sebelum terciptanya Adam dari tanah Pak Tapi hadisnya juga mawdu, yaitu apa? Pafsu Itu di maulid nih Pak Sekarang kita pindah ke maulid al-Berjanji Pak Namanya Yang ditulis oleh Sayyid Ja'far ibn Hasan al-Husayni al-Berjanji Di kitab maulid al-Berjanji Nur Muhammad itu disifati dengan sifat kidam dan sifat awal Kidam dan awal itu sifatnya siapa? Sifatnya Allah Makanya kalau jenengan belajar 20 sifat wajib bagi Allah Pak Allah wujud kidam bako Kidam Itu sifat Allah Maksudnya Allah itu ada tanpa permulaan Dalilnya apa? Sehingga Allah itu al-awal bila Bidayah Awal tanpa permulaan Menariknya Pak ini Di maulid al-Berjanji Pengarang kitab al-Berjanji Ketika bersolawat kepada nabi Itu bagaimana selawatnya? Wa'usalli dan saya bersolawat Wa'usallimu dan Mendoakan keselamatan Al-Nur atas cahaya Al-Musuf yang disifati Bittakot dumi wal awaliyah Dengan kidam dan awal Berarti sama dengan sifatnya apa Pak? Sifatnya Allah Allah kan kidam Dan juga Awal Tapi Sama Pensarah kitab al-Berjanji Ditafsiri Kalau Allah itu kidam Nur Muhammad Ya Kidam Allah itu awal Nur Muhammad juga Awal Tapi ditafsiri Kalau Kidamnya Allah itu tanpa permulaan Awalnya Allah tanpa Permulaan Kalau Kidamnya Nur Muhammad Dan awalnya Nur Muhammad Itu awal dan kidam Tapi dengan permulaan Meskipun Nur Muhammad ini Yang menjadi Asal mula Setiap Kejadian Paham atau enggak Pak? Bahasa kayak gini Bisa ya? Nanti mirip Pak Dengan Pandangan Sekte Kristen Sekte Bidat Pak Bidat itu Bidah Namanya Saksi Yehova Kenapa dengar? Saksi Saksi Yehova Atau Suhud Yahweh Ada yang nyebut gitu Dia kalau Menginjil Itu kayak Jamah Tabrek Pak Setiap orang Didatangi Jamah Tabrek itu kan Setiap orang diajak ke masjid Saksi Yehova juga Semacam itu Dia punya Injil Tapi Injilnya itu Berbeda dengan Injil yang lain Pak Dan salah satu Keyakinannya Yesus itu tercipta Kalau Kristen Yang mainstream Kayak Katolik Portodok Protestan Yesus itu Tidak tercipta Di Keiman Di Sahadat Nesia Sahadat Nesia itu Sahadatnya Orang Kristen Hasil Konsili Nesia Tahun 325 Di Nesia Di Turki Yesus itu Dikatakan Ibnullah Anaknya Allah Maulud Diciptakan Tapi Maulud Dilahirkan Tapi Maulud Tidak Diciptakan Jangan Paham Maulud Yesus itu Dilahirkan Dilahirkan Dari siapa Dari Tuhan Bapak Tapi Wairu makhluk Tidak Diciptakan Paham Atau enggak Ada sesuatu Dilahirkan Tapi tidak Diciptakan Secara akal Masuk akal Atau enggak Jangan Bisa Paham Sesuatu itu Dilahirkan Tapi tidak Diciptakan Itu sudah Tidak bisa Dipikirkan Secara rasional Yang namanya Dilahirkan Itu Diciptakan Tidak ada Sesuatu itu Dilahirkan Kok Tidak Diciptakan Nah Oleh sebab itu Kalau Saksi Yehova Itu Berkesimpulan Yesus Itu Ciptaan Bukan tidak Ciptaan Ciptaan Tapi Ciptaan Yang pertama Yang menjadi Asal Mula Segala Ciptaan Sama Dengan Konsep Nur Muhammad Nur Muhammad Itu Nur Jaya Muhammad Itu Diciptakan Yang paling Awal Dan Karena Nur Muhammad Ini Semua Ciptaan Tercipta Terus Di kitab Maulid Al-Bil Janji lagi Pak Ini cerita Tentang Bagaimana Kelahiran Nur Muhammad Nur Muhammad Cahaya Yang dia Pindah Cahaya 2000 Tahun Sebelum Terciptanya Adam Ketika Allah Mau Menciptakan Adam Nur Muhammad Itu Ditaruh Di tanahnya Adam Setelah Adam Tercipta Nur Muhammad Itu Ditaruh Di tulang Rusuknya Adam Setelah Adam Ada Nabi Nuh Ketika Nabi Nuh Terjadi Bancir Nur Muhammad Selamat Karena Dititipkan Di tulang Rusuknya Nuh Termasuk Setelah Nabi Nuh Nabi Ibrahim Dibakar Oleh Namrud Nur Muhammad Juga Dititipkan Di tulang Rusuknya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Kan Tidak Mati Allah Berfirman Setelah Itu Pindah Ke Isa Setelah Itu Pindah Ke Musa Setelah Itu Pindah Ke Isa Setelah Itu Baru Nur Muhammad Masuk Kekandungan Aminah Zuhriyah Akhirnya Lahir Punya Jasad Punya Fisik Itu Itu Ya Nah Ini Kritik Tarjih Dalam Pandangan Tarjih Sifat Takudum Wal Awal Ya Itu Sifat Allah Bukan Sifat Nabi Meskipun Tadi Bagi Yang Percaya Pada Nur Muhammad Ditakwil Maksudnya Kalau Kidam Dan Awalnya Nur Muhammad Itu Kidam Dan Awal Yang Bermula Tapi Kalau Kidam Dan Awal Allah Awal Dan Kidam Yang Tidak Bermula Takwil Semacam Itu Terus Sekarang Hehehe Hehehe Tidak Tidak Menurut Ahli Ilmu Bahwasannya Sopanya Itu Berdiri Kenapa Karena Nabi Dianggap Datang Kalau Nabi Datang Maka Cara Menghormatinya Berdiri Sebagaimana Hadis Abu Huleyrah Dalam Hadis Abu Huleyrah Kata Abu Huleyrah Rulahu Abu Dawud Disana Dikatakan Kanan Nabi Nabi Itu Pernah Bicara Kepada Para Sahabat Fai Iza Kom Akum Nah Kata Abu Lerah Kalau Nabi Itu Berdiri Kita Ikut Berdiri Sampai Nabi Itu Masuk Ke Rumah Itu Sikap Para Sahabat Berarti Ketika Nabi Ngomong Ngomong Nabi Berdiri Para Sahabat Berdiri Sampai Nabi Masuk Ke Rumah Makanya Dalam Kita Maulid Al-Azab Disunah Ketika Nabi Datang Disambut Dengan Berdiri Tapi Hadis Itu Maksudnya Semacam Itu Atau Enggak Itu Kan Nabi Kalau Hidup Sekarang Apa Buktinya Apa Dalilnya Kalau Dibacakan Maulid Itu Nabi Datang Kan Enggak Ada Itu Kan Cari Dalil Enggak Sekarang Satu Dalil Yang Menunjukkan Kalau Pembacaan Maulid Nabi Datang Itu Dalilnya Mana Jendangan Cari Yang Tidak Bakal Ketemu Ini Berikutnya Ini Lebih Ekstrim Lagi Lebih Ekstrim Lagi Saya Tanya Ya Orang Yang Beranggapan Ketika Mahalul Kiam Itu Nabi Datang Saya Tanya Yang 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 Dipahami Yang Datang Itu Jasad Dan Rohnya Atau Rohnya Saja Jasad Dan Rohnya Atau Rohnya Saja Kan Disambut Pakai Wangi Tangannya Di Olesi Minyak Minyak Di Negara Arab Pakai Bukur 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 Kemenyan Kemenyan Arab Ada Kemenyan Arab Tapi Kemenyan Arab Beda Dengan Kemenyan Jawa Ini Kemenyan Jawa Jika Undang Setan Kemenyan Arab Itu Untuk Memuliakan Tamu Setiap Acara Kalau Dihadiri Orang Banyak Itu Dikemenyan Itu Tradisi Orang Arab Nah Karena Nabi Dianggap Datang Itu Dikasih Kemenyan Dan Bahkan Minyak Wangi Kadang-kadang Dikasih Air Juga Tanda Nabi Suruh Minum Nah Sekarang Pertanyaannya Itu Jasad Saja Atau Atau Jasad Dendro Di kitab Maulid Al-Berjanji Tapi Nazoman Di sini Disuruh Membayangkan Yang datang Itu Pribadi Nabi Bukan Sekedar Rumnya Tapi Dianggap Jasad Saya Bacakan Wakot Dan Sungguh Sana Mensunahkan Siapa Ahlul Ilmi Orang Yang Berilmu Memiliki Kedudukan Yang Utama Dan Ketaatan Ketakwaan Ahlul Ilmi Sifatnya Sempurna Soalnya Ahlul Ilmi Orang Yang Berilmu Kadang-kadang Takwanya Sedikit Orang Yang Takwah Soleh Tapi Ilmunya Kadang-kadang Sedikit Kadang-kadang Orang Berilmu Dan Bertakwah Tapi Nasabnya Tidak Baik Dia Tidak Keturunan Kiai Tidak Tidak Keturunan Orang Kaya Tidak 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 Ahlul Ilmi Walfadli Wattukah Berarti Sifatnya Sempurna Ia Hibat Secara Keilmuan Nasabnya Bagus Punya Ketakwaan Tidak Main-main Pak Ulamaknya Kiaman Mensunahkan Apa Berdiri Alal Akdami Di Atas Kaki Jadi Aku Ngedeki Jejek Nganggu Sikil Pak Ya Ojo Nganggu Kursi Aku Jejek Nganggu Sikil Bersama Baik Baik Merenungkan Membayangkan Bitas Kisidatil Mustafa Wawahadirun Tashkis Kalau tahu Bahasa Arab Tashkis itu Saksun Saksun itu Apa Pribadi Maksudnya Mempersonalisasikan Kedatangan Nabi Seakan-akan Yang datang Itu Ya Nabi Sendiri Jasad Dan Roh Itu Kata Maulid Apa Al-Berjanji Makanya Dikasih Minyak Wangi Kasih Bukur Atau Menyan Kasih Minum Juga Beda-beda Dari Satu Tempat Tapi Ini Cuma Keterangan Semacam Itu Tidak Ditemukan Dalilnya Sekarang Ada Yang Mengatakan Yang Jelas Pak Mahalul Kiam Apakah Dilakukan Oleh Imam Safi'i Tidak Di Era Imam Safi'i Belum Ada Kitab Mawalid Itu Yang Perlu Jangan Catat Di Zaman Nabi Kita Mawalid Ini Kan Kita Mawalid Baru-baru Saja Imam Safi'i Tidak Kenal Kita Mawalid Imam Safi'i Tidak 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 Berjanjen Ada Yang Mengatakan Pertama Kali Yang Berdiri Itu Al-Imam As-Subki Al-Imam Siapa Subki Namanya Takiyuddin As-Subki Anaknya Namanya Tajuddin As-Subki Itu Ulama Abad 8 Hijriah Catat Ulama Abad 8 Hijriah Ketika Beliau Menghadiri Mawalid Nabi Di Masjid Dimas Ko Di Masjid Damascus Syriah Ketika Dibacakan Kitab Mawalid Kalau Abad 8 Sudah Mawalid Itu Pertama Kali Abad Berapa Dinasti Fatimiyah Abad 3 Hijriah Dia Mengatakan 4 Hijriah Perayaan Mawalid Paling Besar Munculnya Mawalid Itu Sekitar Abad 7 Imam Shafi'i Meninggal Tahun 204 Lahir 150 Hijriah Meninggal 204 Hijriah Berarti Saya Mawalid Di Zaman Imam Shafi'i Ya Belum Imam As-Suki Tadi Takiyudin As-Suki Abad 8 Hijriah Itu Sudah Ada Kitab Mawalid Ketika Dibacakan Kita Mawalid Imam As-Suki Ketika Itu Berdiri Karena Imam As-Suki Ini Imam Yang Sangat Karismatik Para Pengikutnya Menganggap Imam Subki Ditafsiri Lagi Menyambut Rohnya Nabi Datang Tapi Yang Menjadi Pertanyaan Pak Berdirinya Imam Subki Itu Karena Beliau Menyambut Rohnya Nabi Atau Apa Itu Multitafsir Ada Yang Mengatakan Imam Subki Itu Barangkali Wes Pegelunggu Pak Pegelunggu Ini Ngajak Sehingga Yang Kedua Bisa Jadi Dia Mau Kebelakang Kan Tidak Harus Dipahami Berdirinya Menyambut Kedatangan Nabi Itu Ya Tapi Bagian Sepakat Terhadap Mahaluki Perilaku Imam Subki Itu Dibawa Untuk Menghormati Atau Menyambut Kedatangan Nabi Seandainya Imam Subki Melakukan Semacam Itu Pak Apakah Yang dilakukan Imam Subki Itu Dalil Dalil Tidak Perilaku Ulama Itu Bukan Dalil Ulama Bisa Jadi Salah Tapi Kalau Hadis Nabi Misalnya Menjelaskan Kalau Pembacaan Maulid Nabi Datang Misalnya Nabi Sendiri Yang Mengucapkan Itu Baru Dalil Kan Tidak Ada Dalil Yang Berikutnya Ada Ulama Besar Dalam Matab Shafi'i Ini Ulama Abad Sepuluh Atau Sebelas Hijriah Namanya Ibnu Hajar Al-Haytami Bukan Ibnu Hajar Al-Sekulang Al-Imam Ibnu Hajar Ibnu Hajar Al-Haytami Ulama Yang Disegani Beliau Ini Gurunya Pengarang Kita Fatur Mu'in Zinuddin Al-Malibari Itu Gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami Fatwanya Ini Dicekeli Bagi Orang Yang Bermatab Shafi'i Di Indonesia Di Yaman Dan Di Hijaz Tapi Kalau Di Mesir Itu Pakai Imam Romli Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Pak Ketika Bicara Ada Kebiasaan Orang Mahalul Kiam Ketika Membacakan Maulid Nabi Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Apa Hadihi Bid'atun La Aslalah Ini Bid'ah Tidak Ada Sumber Atau Dasarnya Yang Bilang Siapa Pak Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Kalau Jendengan Tidak Tidak Percaya Cek Di Kitab Namanya Al-Fatawa Al-Hadithiyah Fatwa Yang Kumpul Ini Al-Fatawa Al-Hadithiyah Fatwa Al-Hadithiyah Itu Kumpulan Fatwa-Fatwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Sehingga Pak Di kalangan Ulama Syafi'iyah Pun Tidak Ada Kesepakatan Kalau Membacakan Kita Maulid Nabi Disunahkan Berdiri Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami Bilang Bidak Jadi Kesimpulannya Semacam itu Terus Berikutnya Pak Ini Sebelum Kita Tutup Ini Contoh Saja Di Kitab Maulid Itu Juga Ada Cerita Mistis Atau Mitos Misalnya Ketika Menceritakan Bagaimana Kelahiran Nabi Muhammad Ini Di Kitab Mulit Al-Berzanci Tidak 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 Kandungannya Nabi Itu Sudah Sembilan Bulan Kalau Sembilan Bulan Waktunya Bapak Melahirkan Sudah Waktunya Melahirkan Amin Amin Azuriah Itu Didatangi Asiyah Mariam Bersama Rombongan Wanita Wanita Surga Masukkan Atau Asiyah Itu Istrinya Fir'aun Mariam Ibunya Isa Sebelum Nabi Muhammad Itu Jauh Kok Bisa Kok Bisa Mendatangi Atau Silaturahmi Atau Sambang Ke Aminah Pak Ini Gak Bisa Kita Fahami Dari Mana Kita Berjanji Tahu Berikutnya Ini Contoh Gunung Kepada Nabi Dia Memposisikan Nabi Seakan-akan Sama Dengan Allah Ini Di kitab Maulid Syaraful Anam Assalamualaika Ya Mahya Dhunub Selamat Atasmu Muhammad Wahai Penghapus Dosa Memang Nabi Muhammad Penghapus Dosa Mahya Dhunub Yang Penghapus Dosa Siapa Allah Waitu Ghafirid Danbi Gak Ada Sifat Yang Memiliki Sifat Penghapus Dosa Kecuali Allah Terus Yang kedua Assalamualaika Ya Kahfu Wa Maqsadu Selamat Atasmu Muhammad Wahai Nawan Dan Tujuan Kan Gak Boleh Gitu Karena Ibadah Kita Harus Ditujukan Kepada Allah Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nusra'in Bukan Kepada Nabi Muhammad Terus Berkotip Assalamualaika Ya Dukrol Usod Selamat Atasmu Muhammad Wahai Harapan Para Yang Banyak Melakukan Perbuatan Dosa Atau Durhaka Ya Artinya Kalau Kita Punya Dosa Kan Menujunya Kepada Allah Bukan Kepada Nabi Muhammad Itu Contoh Gulu Pak Yang Terakhir Ini Lebih Ekstrim Lagi Pak Ini Dikosidah Burda Dan Sesungguhnya Kedirmawan Sebab Kedirmawan Muhammad Ad Dunya Maksudnya Tadi Dunia Ini Tercipta Atas Berkat Nur Mamat Fa Inna Min Judika Dunya Wadhor Daha Wa Inna Min Ulum Mika Ilma Lauhi Wal Qulami Ini Yang Ekstrim Lagi Pak Dan Di Antara Ilmumu Adalah Ilmu Lauhul Mahfud Dan Ilmu Qulam Ini Mengarah Kepada Gulu Sehingga Kesimpulan Kita Pak Sebenarnya Kitab Maulid Itu Kitab Yang Yang Luar Biasa Dia Karya Sastra Dengan Bahasa Yang Cukup Tinggi Sebenarnya Perlu Diapresiasi Dan Memang Isinya Itu Tidak Semuanya Salah Saya Belajar Sejarah Nabi Itu Dari Kitab Kitab Kayak Gini Pak Tapi Masalahnya Nek Jenengan Bisa Tahu Ini yang Betul Ini yang Salah Kan Tidak Bisa Kecuali Yang betul Betul Memahami Oh Ini yang Sesuai Dengan Hadis Yang Soheh Ini yang Tidak Berarti Kalau Nur Muhammad Jelas Tidak Betul Tapi Kalau Cerita Yang Lain Sesuai Dengan Hadis Yang Soheh Sehingga Kalau Orang Tahu Paham Isinya Tahu Membedakan Mana yang Baik Mana yang Betul Boleh Dipakai Karena Tidak Ada Kitab Yang Maksum Kecuali Kitab Buah Semua Kitab Pasti Ada Ada Salahnya Tapi Berikutnya Apakah Dalam Perayaan Maulid Nabi Harus Meritualkan Kitab Maulid Itu Tidak Ada Dalilnya Juga Apalagi Misalnya Mengganti Kedudukan Al-Quran Ada Orang Mendino Maulid Tapi Mendino Tidak Tahu Quran Itu Jadi Masalah Juga Karena Dipahami Setiap Pembacaan Maulid Itu Punya Khasiat Khasiat Tertentu Di Antaranya Menjadikan Orang Tidak Miskin Rumah Jauh Dari Kebakaran Dan Seterusnya Ada Itu Di I'an Atutal I'an Itu Dibahas Beberapa Manfaat Pembacaan Kitab Maulid Pembacaan Maulid Maulid I'an Moga Ya Hadis Hadis Itu Sebenarnya Pengarang Maulid Dibai Dia itu Ahli Hadis Namanya Abdurrahman Hadis Hadis Menulis Kitab Namanya Taisirul Musul Ini Ringasannya Jahmi'ul Usul Yang Diterus Ibn Akhir Majlis Tarji Sendiri Itu Pernah Mengutip Hadis Dari Pengarang Kitab Biba Hadis Tentang Masalah Sujud Pak Kalau sujud Itu Mana yang Didulukan Tangan Atau Lutut Disitu Dikutip Dari Kitab Taisirul Musul Punya Ida Sejata Ahadukum Fala Ya Sujud Kama Ya Burkul Ba'ir Kalau Engkau Sujud Kalau Salah Seorang Diantara Kamu Sujud Maka Janganlah Ia Sujud Sebagaimana Menderumnya Unta Ya Dua'u Yadaihi Kobla Rokbadai Disimpulkan Kayak Menderum Kayak Menderumnya Untah Atau Jermi Untah Itu Meletakkan Tangan Dulu Sebelum Lutut Sehingga Kesimpulan Tardih Yang kuat Itu Lutut Dulu Sebelum Tangan Artinya Pengarang Kitab Diba Itu Ahli Hadis Secara Keilmuan Luar Biasa Tapi Namanya Ulama Dan Termasuk Kita Apalagi Kita Ini Kelasnya Ulama Kalau Kita Salah Kita Banyak Semuanya Tidak Ada Yang Membicarakan Tentang Kesalahan Kita Tapi Kalau Ulama Dikritik Itu Wajar Karena Punya Gagasan Punya Keilmuan Sehingga Wajar Kalau Dikritik Namanya Ulama Itu Tidak Ada Yang Maksum Imam Malik Sendiri Bilang Setiap Seseorang Pendapatnya Bisa Diterima Bisa Ditolak Kejuali Penghuni Kubur Ini Maksudnya Nabi Muhammad Al-Imam Ibnu Ziba Itu Meskipun Al-Hadis Mungkin Dia Dalam Masalah Nur Muhammad Ini Masih Masih Beranggapan Hadisnya Bisa Diterima Tapi Dalam Kajian Banyak Ulama Pak Nur Muhammad Itu Yang Pertama Hadisnya Berikutnya Nur Muhammad Disebutkan Di kitab Musonnaf Abdur Razak Ini kitabnya Di kitab Musonnaf Abdur Razak Ada Ahli Hadis Namanya Abdur Razak Menyebutkan Nur Muhammad Dibantah Oleh Ulama Namanya Muhammad Ahmad Abdur Qadir Ashing Kiti Al-Madani Nulis Kitab Namanya Tanbihul Hudak Ala Budlani Masya' Bainal Anam Min Hadis Nur Al-Mansub Lim Musonnaf Abdur Razak Di Karyanya Ini Dikritik Tentang Riwayat Abdur Razak Di Musonnaf Abdur Razak Itu Disebutkan Hadis Jabir Ibn Abdillah Jabir Ibn Abdillah Itu Pernah Bertanya Kepada Nabi Tentang Sesuatu Yang Pertama Yang Diciptakan Allah Daripada Makhluk 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 Maka Nabi Menjawab Nur Nabi Ya Jabir Nur Nabi Mu Wahai Jabir Kholak Allah Kholak Wah 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 Kholak Ba'dah Kula Shai'in Itu yang Pertama Kali Diciptakan Oleh Allah Dan Setelah Itu Allah Baru Menciptakan Yang Lainya Hadis Jabir Ibn Abdillah Ini Pak Dimusonaf Abdur Rojak Itu Sampai Empat Lembar Sampai Apa Empat Lembar Dengan Penjelasan Yang Dohtel Kalau Ada Hadis Terlalu Panjang Itu Malah Potensi Hadisnya Valid Akurat Atau Malah Terindikasi Ada Masalah Pak Kalau Baca Hadis Sangat Panjang Bahasanya Dohtel Dengan Hadis Yang Simple Simple Itu Validitas Kesohihannya Lebih Bagus Mana Lebih Bagus Yang Simple Pak Nabi Bilang Saya Itu Dikasih Kehebatan Oleh Allah Ucapan Saya Itu Singkat Dan Padat Ucapannya Nabi Itu Singkat Nabi Kalau Ngomong Tidak Bertele Kalau Kita Wancang Poin Nabi Tidak Ketemu Ngomong Kita Ngalur Ngidul Tapi Intinya Apa Dimusun Abdur Rojak Itu Sampai Empat Lembar Itu Indikasi Hadis Mauduk Palsu Yang Kedua Kok Sangat Detail Bahasanya Filosofis Nabi Itu Kalau Ngomong Tidak Terlalu Filosofis Kenapa Karena Nabi Bicara Untuk Semua Kalangan Sehingga Ucapan Nabi Bagi Orang Awam Bisa Paham Orang Yang Berilmu Juga Bisa Paham Nabi Kalau Konsep Nur Muhammad Nabi Itu Secara Subtansi Paling Awal Secara Fisik Paling Akhir Nabi Itu Secara Substansi Sudah Ada Sebelum Nabi Adam Secara Fisik Baru Dilahirkan Setelah Nabi Nabi Yang Lair Hadir Orang Awam Maham Atau Nabi 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 Alam Semesta Secara Fisik Baru Dilahirkan Setelah Kematian Nabi Nabi Yang Dihutus Oleh Allah Makanya Beliau Dikatakan Khotamul Amyak Wal Mursalin Ini Susah Bahasa Yang Susah Untuk Ditangkap Oleh Orang Awam Meskipun Mayoritas Baca Kita Berjanji Ribak Sejelas Tidak Paham Sehing Mahalul Kiam Sehing Moco Yuga Ngerti Maksudnya Apa Sehing Menting Si Menting Yang Nguno Si Menting Yang Nala Gunir Itu Kesimpulannya Terus Yang Kedua Yang Memang Maulid Itu Bukan Hanya Di Indonesia Di Mesir Ada Ketika Saya Di Sana Juga Ada Mahalul Kiam Ada 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 Tapi Apakah Ada Yang Percaya Ada Yang Tidak Ada Yang Percaya Ada Yang Tidak Karena Maulid Ini Pengarangnya Imam Ad-Zibai Dari Zabit Pak Yaman Kemudian Al-Bersenji Itu Dari Mekah Ada Maulid Dluannya Pak Koshidabur Dah Itu Dari Mesir Saya Sudah Ziarah Pak Meskipun Saya Tidak Pernah Burdan Tapi Saya Menang Dengan Orang Orang Lain Saya Sudah Ziarah Ke Kebur Imam Al-Busiri Sama Teman-teman Pakistan Dia Baca Kasih Iskandaria Imam Al-Busir Meninggal Di Iskandaria Dia Ceritanya Penah Lumpuh Lumpuh Tapi Dia Ahli Sier Akhirnya Bikin Sier Dan Suatu Kali Mimpi Di Mimpinya Ketemu Nabi Ketika Burdanya Itu Dibacakan Sebelumnya Enggak Dikasih Nama Burda Karena Nabi Sepakat Dikemuli Dikemuli Itu Sebagai Bentuk Penghormatan Burda Itu Artinya Selimut Misalnya Orang Dihargai Kan Dikasih Selendang Apalah Diselimuti Akhirnya Setelah Beliau Bangun Sembuh Dari Lumpuh Ceritanya Semacam Itu Makanya Kosidanya Dikasih Nama Kosidya Burda Artinya Burda Itu Kemul Itu Cerita Ceritanya Semacam Itu Ini Cerita Boleh Percaya Boleh Tidak Tapi Biasanya Ceritanya Kayak Gitu Ini Dari Mesir Sehingga Sebenarnya Di Mesir Di Yemen Di Saudi Kecuali Sekarang Video Yang Terakhir Di Youtube Orang Merayakan Maulid Nabi Di Saudi Itu Ditangkap Pak Oleh Askar Ini Saya Lihat Youtube Nanti Coba Ditangkap Kenapa Orang Indonesia Kadang Ada yang Ditangkap Kenapa Karena Merayakan Maulid Disana Bertentangan Dengan Paham Saudi Semua Ulama Saudi Pasti Bilang Bid'ah Ya Mungkin Kita Tidak Sepakat Kok Galak Tenan Tapi Intinya Ya Memang Pembacaan Maulid Ini Di Beberapa Tempat Ada Tapi Kita Sudah Kaji Dalil Secara Khusus Tidak Ada Dalil Secara Khusus Misalnya Kita Maulid Saja Lahir Setelah Jauh Setelah Nabi Nabi Meninggal Sehingga Tidak Ada Satu Hadis Dalil Maulid Saja Tidak Ketemu Sehingga Muhammad Menganggap Maulid Itu Perkara Dunia Bukan Perkara Agama Kalau Perkara Agama Pasti Ada Dalil Mungkin Itu Saja Yang Lain Karena Sudah Jam 5 Jam 9 Lebih Kita Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh